Kepolisian Resort atau Polres Butang Tengah, Sulawesi Tenggara, beberkan detik-detik ngetenggelamnya kapal pincara di Butang. Insiden kecelakaan nasi itu menyebabkan 15 orang penumpang kapal meninggal dunia dan 6 orang selamat. Kejadian itu terjadi di perairan Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Butang, Senin 24 Juli 2023 dini hari sekira pukul 00.04 Wita. Kejadian itu terjadi di perairan Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Butang, Senin 24 Juli 2023 dini hari sekira pukul 00.04 Wita. Kapolres Butang AKB Piyana Nurhandiana mengungkapkan awalnya para korban kapal tenggelam sempat menyaksikan perayaan hut Kabupaten Buton Tengah Dan diketahui perayaan tersebut berlangsung di Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Acara tersebut berlangsung selama 4 hari di mana puncak acara akan digelar pada 24 Juli 2023 malam Setelah pulang dari nonton konser tersebut, para korban kemudian menaiki kapal pinjara Mereka kembali menyeberang di Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah Lebih lanjut dia mengatakan saat kapal sudah di tengah laut tiba-tiba mesin kapal mati Tak lama setelah itu kapal oleng lalu tenggelam Kata dia penumpang diperkirakan kurang lebih 50 orang yang akan menyeberang dari pelabuhan Liana Banggai ke pelabuhan Lagili Saat ini penumpang yang sudah terdata sebanyak 21 orang Kini pihaknya masih melakukan pendataan di kepala desa untuk mengecek warganya yang hilang Tim gabungan besar sampai saat ini masih terus melakukan pencarian para korban yang masih belum ditemukan Baik terima kasih untuk pagi hari ini di kejadian jam 00.04 berawang dari pelabuhan Liana Banggai Ini perkiraan penumpang sekitar 50-50 Setelah di tengah laut mesin kapal mati dan juga oleng ke sebelah kiri Dan ada beberapa dari pihak korban yang selamat dan juga mereka langsung ke pelabuhan Lagili Dan juga pembangunan untuk warga untuk menyelamatkan ini Total ada berapa semuanya Bang yang meninggal dunia? Untuk meninggal dunia sekitar 15 Untuk yang selamat 6 orang Kita lagi cek dari mulai desa siapa aja yang warganya yang hilang Dan juga dari tim Basarnas dan dari Polres maupun dari Kodim Kita untuk hari ini pencarian korban Bang ini sebenarnya korban-korban ini sebenarnya dari mana sih Bang? Korban ini dari desa Lagili Mereka itu ada acara Bang ya di Sebelah Iya kebetulan ada acara di Mustang Acara Buton Expo Abis nonton konser Abis nonton konser Bang ya? Ya konser Dari setelah non-konser mereka pulang Untuk menyeberang Setelah itu kejadian Ada dugaan kelebihan muatan gak Bang untuk kapal sekecil itu? Ada pasti kelebihan muatan Karena dari biasanya tarifnya muatnya harganya 4-10 orang Ini melebihi dari kapasitas Oke Ini biasanya maksimal berapa orang sih Bang? Kalau muatannya Sekitar 10-15 orang 10-15 orang Kalau kesaksian dari Nakoda tadi muat sampai 50 ya? Iya Informasi seperti itu Oke Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sub indo by broth3rmax